Onani atau masturbasi adalah perilaku seksual dengan memberikan rangsangan seksual pada kelamin sendiri, baik oleh diri sendiri atau dengan alat, untuk mencapai orgasme, dan pada peria akan mengeluarkan air mandi. Dalam dunia medis, masturbasi dapat bermanfaat, namun jika dilakukan terlalu sering, akan mengakibatkan efek yang buruk. Berikut beberapa dapak buruk keseringan onani pada peria. Di ejakulasi dini, orang yang sering masturbasi akan susah mengendalikan hasrat seksualnya, sehingga ketika berhubungan seksual dengan pasangan, akan mengalami kesusahan untuk menunda air mandi keluar. Lamin mengalami cedera, keseringan onani juga dapat mengakibatkan cedera seperti kulit iritasi, lezat, dan luka, dan tidak menutup kemungkinan terjadi cedera patah tulang penil. Orientasi seksual yang berubah, orang sering onani akan merasa kurang kuasa saat berhubungan seks dengan pasangan, dan ini mengakibatkan hubungan rumah tangga menjadi tidak harmonis. Kecanduan atau ketergantungan, tidak dapat dipungkiri, onani merupakan kenikmatan pribadi, sehingga menimbulkan keinginan untuk melakukannya lagi. Jika hasrat ini diikuti, maka bisa memberikan efek ketergantungan. Kehidupan sosial dan pribadi terganggu, kecanduan onani dapat berujung pada terganggunya kehidupan sosial dan perubahan sport, karena lebih mementingkan fantasi seksual.